Intro Shalom Jemaah Tuhan Selamat pagi Tetap dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan Tetap andalkan Tuhan Karena dialah yang kita dapat andalkan dalam hidup ini Tidak ada yang lain selain dia Kita sudah belajar beberapa hari ini Tentang bagaimana hidup yang bermakna Dan kita hari ini ingin belajar Dari Tuhan kita, Yesus Kristus ketika dia ada di bumi Ketika dia menjadi teladan dan contoh bagi kita Bagaimana kita bisa menjalani hidup yang berkenan Kepada Bapak di surga Karena ketika dia dibaptis keluar dari air Ada suara berkata inilah anakku yang kukasihi Kepadanya lah aku berkenan Jadi kita perlu belajar bagaimana dalam kehidupannya Yesus sebagai anak Allah Sebagai contoh bagi kita Untuk sebuah kehidupan yang berkenan Kepada dia Kepada Bapak kita Mari kita lihat dalam Yohanes pasal 17 Ayat 1, 4, dan 6 Demikianlah kata Yesus Lalu ia menengadah ke langit Dan berkata Bapak telah tiba saatnya Permuliakanlah anakmu Supaya anakmu mempermuliakan engkau Jadi disini Yesus berdoa Dan dalam doanya dia berkata Bapak telah tiba saatnya Permuliakanlah anakmu Supaya anakmu mempermuliakan engkau Dalam ayat keempat sampai ayat ke enam Aku telah mempermuliakan engkau di bumi Dengan jalan menyelesaikan Pekerjaan yang kau berikan kepadaku Untuk melakukannya Oleh sebab itu ya Bapak Permuliakanlah aku padamu Sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu Sebelum dunia ada Aku telah menyatakan namamu Kepada semua orang yang kau berikan kepadaku Dari dunia Mereka itu milikmu Dan engkau telah memberikan mereka kepadaku Dan mereka telah menuruti firmanmu Jadi kita melihat disini Yesus berdoa Bapak Aku telah mempermuliakan engkau di bumi Seringkali kita mendengar Ketika kita ditanya Bagaimana dengan hidup kamu Apa kerinduan kamu Banyak orang berkata Aku rindu dan mau dalam hidupku ini Mempermuliakan engkau Lalu muncul pikiran kita Bahwa memuliakan Tuhan itu Kita terlibat pelayanan Kita nyanyi Jadi worship leader Jadi singer Jadi pengkotbah Dan kita berpikir itulah Cara kita memuliakan Tuhan Tetapi Yesus berkata disini Bapak Permuliakanlah aku Karena aku Telah mempermuliakan engkau Bagaimana cara Yesus Mempermuliakan Bapaknya Sehingga dia bisa berkata Di akhir hidupnya itu Bahwa Kemuliaan yang Sudah dijanjikan oleh Bapak Kepada dia Dalam ayat 1 tadi Dia berdoa Bapak telah tiba saatnya Permuliakan anakmu Supaya anakmu Mempermuliakan engkau Bapak permuliakan aku Padamu sendiri Dengan kemuliaan Yang kumiliki di hadiratmu Sebelum dunia ada Saya percaya bahwa Ketika Tuhan Mendesain kita Tuhan telah menyiapkan juga Kemuliaan Bagi kita Dan kita tahu Bapak Ibu Bahwa dalam Yohanes 7 Ayat 28 Waktu Yesus mengajar Dibaitalah ia berseru Memang aku kamu kenal Dan kamu tahu Dari mana asalku Namun aku datang Bukan atas kendaku sendiri Tetapi aku diutus oleh dia Yang benar Yang tidak kamu kenal Dalam pasal 8 Ayat 14 Jawab Yesus kepada mereka Katanya biarpun aku bersaksi Tentang diriku sendiri Namun kesaksianku itu benar Sebab aku tahu Dari mana aku datang Dan kemana aku pergi Tetapi kamu tidak tahu Dari mana aku datang Dan kemana aku pergi Dalam ayat 28 Apabila kamu Telah meninggikan Anak manusia Barulah kamu tahu Bahwa akulah dia Dan bahwa aku Tidak berbuat apa-apa Dari diriku sendiri Tetapi aku berbicara Tentang hal-hal Sebagaimana diajarkan Bapak Kepadaku Kita lihat disini Bahwa Yesus tahu betul Dia dari mana Apa yang harus dia lakukan Titik ujung hidupnya Di dunia ini dia tahu Itu sebabnya Ketika di akhir hidupnya Dia bisa berkata Bapak Permuliakanlah aku Karena aku telah Mempermuliakan engkau Kita kembali Kata memuliakan engkau disini Terkadang yang ada di pikiran kita Adalah pelayanan Padahal melayani itu Dalam mati setuju Juga ada orang-orang yang melayani Tapi ditolak oleh Tuhan Jadi Bagaimana Yesus memuliakan Bapaknya Yaitu Dengan Menyelesaikan Dalam ayat 4 Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi Dengan jalan Apa Menyelesaikan Pekerjaan Yang kau berikan Kepadaku Untuk melakukannya Jadi cara kita Memuliakan Bapak di surga Cara kita memuliakan Tuhan Selama kita hidup Di dunia adalah Harusnya kita Mengerjakan Pekerjaan Yang Tuhan Sudah desain Dalam hidup kita Cilakanya banyak orang Dalam menjalani hidupnya Dia cuma sekedar hidup Makanya saya katakan Kemarin Seperti apa Kata orang bijak Kalau sekedar hidup Monyet juga bisa hidup Kalau cuma sekedar bekerja Lembu Sapi Binatang Juga bisa kerja Pohon sawit Juga kerja Menghasilkan Dan bisa memberi kehidupan Kepada banyak orang Tetapi sudara Aku telah Melakukan Pekerjaan Yang telah Engkau berikan Kepadaku Ingat sudara dalam Ephesus 2 Ad 10 Kita ini Buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan Pekerjaan baik Yang telah Diciptakan Allah Sebelumnya Allah mau Kita hidup Di dalamnya Jadi Sama seperti Yesus melakukan Pekerjaan Yang Sudah didesain Oleh Bapaknya Ketika ada di dalam Dunia dia Demikian Juga dengan kita Karena itu Jangan pernah Habiskan hidup sudara Hanya untuk Bekerja Waktu-waktu sudara Hanya mencari uang Kita gak munafik Kita butuh uang Tapi Jangan pernah Habiskan Waktu sudara Hanya mencari uang Pencapaian Supaya Dibirang Orang hebat Padahal Semua yang kita Dapatkan itu Pasti Satu hari Ketika kita mati Kita gak akan Pernah bisa bawa Kita datang Dengan telanjang Kita juga pulang Nanti Tinggalkan dunia Dalam keadaan telanjang Pertanyaannya Apakah kita Mengerjakan Pekerjaan Yang Bapak Sudah desain Di dalam kekekalan Makanya Di Masmur Pasal 49 Ayat 21 Manusia Dengan segala Kegemilangannya Dengan segala Kehebatannya Dengan segala Kecemerlangannya Dengan segala Galanya Yang luar biasa Tanpa Dia memahami Mengerti Rancangan Tuhan Pekerjaan Yang harus Dia kerjakan Kalau dia gak dapet Dia cuma sekedar hidup Dia cuma tunggu mati aja Dan satu hari dia mati Dan ayat itu berkata Dia boleh disamakan Dengan binatang Yang akan Dibinasakan Jadi saudara Hidup kita menjadi sia-sia Kalau kita Tidak memuliakan Tuhan Ketika kita hidup Dan memuliakan Tuhan Di sini Bukan hanya kebakdian Bukan Mengerjakan Apa pekerjaan Seperti kata Yesus Bapak Bapak muliakan Aku Karena aku telah Memuliakan Engkau Bagaimana cara Yesus Memuliakan Bapak Dengan menyelesaikan Pekerjaan Yang kau berikan Dan pekerjaan Yesus adalah Menyelamatkan Orang Pekerjaan Dia adalah Ketika dia datang Ke dunia Dia tahu Bahwa dia harus Mati di atas Kayu salib Menyelamatkan Nah saya percaya Juga Setiap kita Saudaraku Bisa berbeda-beda Pekerjaan kita Bisa berbeda-beda Talenta kita Bisa berbeda-beda Kemahiran Keahlian kita Bisa berbeda-beda Kita berada Di tempat Pekerjaan kita Tetapi saya percaya Seperti doa Bapak kami Bapak Dikuduskan namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi Seperti di surga Saya percaya Kita bisa saja Jadi seorang politikus Kita bisa jadi Seorang pengusaha Guru Pendeta Apa saja Militer Polisi Jaksa Hakim Tapi tugas kita adalah Melakukan pekerjaan Yang telah didesain Oleh Bapak Untuk kita Karena itu Yesus berkata Kepada orang-orang banyak Ketika mencari dia Bahwa Bekerjalah Bukan untuk makanan Yang akan dapat binasa Melain untuk makanan Yang dapat bertahan Sampai kepada hidup yang Kekal Yang akan diberikan Anak manusia Kepadamu Sebab Dialah yang disahkan Oleh Bapak Allah Dengan materainya Jadi lihat Ketika orang-orang datang Yesus tahu Dia mengajar Bekerja Bukan hanya untuk makanan Yang akan binasa Melainkan Untuk makanan yang bertahan Sampai Kepada kehidupan Kekal Makananku Kata Yesus Adalah melakukan Pekerjaan Bapak Jadi dia Tidak puas Kalau dia cuma sekedar Makan hidup Tapi dia tahu Di dunia ini tugas dia Adalah melakukan Pekerjaan Bapak Karena itu Saya mau tekankan dulu Hari ini Besok Dan lusa Kita akan belajar Apa yang dimaksud Dengan melakukan Pekerjaan Bapak Tetapi yang pasti Selama hidupnya Dan Dia bisa berkata Walaupun usianya 33,5 tahun Tapi dia full Melakukan pekerjaan Bapak Ada pengajaran berkata Kalau orang mati Di bawah usia 70 Itu namanya kutuk Belum tentu Sudah Itu ada kaitan Dengan pengajaran Prosperity Kemakmuran Orang bisa mati Kapan saja Yesus usianya Tidak sampai 70 Jadi dia terkutuk Enggak Dia mati penuh Dalam rencana Allah Sudara boleh punya Umur 100 tahun Tapi kalau kau cuma Hidupmu untuk dirimu sendiri Hidupmu cuma untuk makan Minum Hidupmu cuma untuk bekerja Kau gak ada bedanya Dengan binatang Karena itu Kita akan belajar Apa yang dimaksud Melakukan pekerjaan Bapak Kiranya Tuhan Yesus Memberkati kita semua Mari kita berdoa Terima kasih Biarlah Tuhan Roh Kudus Menerangi mata hati kami Roh Kudus Memberi roh hikmat Dan wahyu Supaya kami bisa Mengenal engkau Dengan benar Kami semakin bisa Paham Tuhan selama kami hidup Kami boleh mengerjakan Pekerjaanmu ya Tuhan Terima kasih Diberkatilah semua Anak-anakmu Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Tuhan memberkati kita semua Shalom Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton